Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies Channel yang membahas tentang kaseh-kaseh dan CD Yang kita dapat di flea market atau di pasar loa Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like di setiap video yang ada di channel ini Because the more support, the more videos will come Nah, di video kali ini kita tidak bahas tentang kaset, piringan hitam, CD, dan sebagainya Tapi kita akan bahas tentang layanan streaming Ya, layanan streaming yang kebetulan aku langganan Jadi kita akan review dan kita lihat user experience-nya seperti apa Karena ini ada tab yang baru ya, dibeli beberapa minggu silam Dan review ala kadarnya ada juga di channel ini Jadi ya, kita gunakan tablet ini ya sebagai media entertainment Jadi begini ceritanya Yang akan kita bahas adalah layanan streaming Disney Hotstar Disney Plus Hotstar Jadi ceritanya begini Karena aku langganan Telkomsel sudah lama pakai nomor tersebut Dari belasan tahun yang lalu Dan nomornya sakti katanya Jadi ketika beli paket yang harganya Rp75.000 Yang dapat kombo ya Pulsat gratis nelfon dan kuota Juga otomatis langganan Disney Plus Hotstar secara otomatis selama 1 bulan Jadi sudah berapa kali aku isilah paket kombo tersebut Dan aku tidak hiraukan, nah beberapa hari yang lalu aku coba-coba ya Seperti apa sih Disney Plus Hotstar itu ya Karena sebelumnya aku jarang sekali streaming ya Langganan streaming karena I don't trust the network in this house ya In terms of kecepatan dan lemotnya minta ampun kadang-kadang Jadi ya malah saja karena aku dari dulu juga suka yang illegal download gitu Karena enak saja bisa cari kualitas gambar yang kita inginkan Dan juga bisa berbagi filenya dengan saudara yang kadang-kadang sering minta ya Nah, oke kemudian kalau sudah beli paket kombo tersebut ya Ya otomatis kita install saja Ini aku baru install ini Disney Plus Hotstar ini Dan nah tampilannya seperti ini Jadi ada ini apa namanya Slidernya gitu ini biasanya yang unggulan ya Jadi kayaknya tampilan utamanya sama seperti layanan streaming-streaming lainnya ya Karena ya Disney ini kan sudah terkenal sekali ya Disney Plus Hotstar kalau disini layanan streamnya Kalau Disneynya sendiri itu produsen banyak film-film yang bagus-bagus Yang utamanya untuk keluarga Apalagi sekarang Marvel kan sudah ada Sudah dibeli oleh Disney Jadi tentu saja film-film Marvel akan ada di Disney Plus Hotstar gitu ya Nah, jadi tampilan utamanya seperti ini Ada tulisan Disney Plus Hotstar Kemudian ada slidernya Jadi ada berapa ini? Lima ya Lima tayangan unggulan ya Yang direkomendasikan Kalau disini saat ini ada The Walking Dead Kemudian ada Loki Terus serial semua itu ya Yang ini ada film Monsters at Work Serial Sebenarnya seri Grey's Anatomy Kemudian Agents of S.H.I.E.L.D. Oke, kemudian disini ada Continue Watching ya Baru berapa hari aku cuma mau nonton Ternyata ada juga American Horror Story Yang sudah season 10 ini ya Yang baru 2 episode Tapi disini kita bisa lihat nanti lengkap semua Dan ya karena ini streamingnya juga Disney gitu ya Sensornya banyak sekali ya Beda kalau kita yang cari illegal download gitu Kemudian ada Topics for You Yang ini yang dipilihkan oleh Disney Untuk kita tonton banyak sekali Serial-serial yang Seperti Loki The Strain Ini juga bagus ya Kemudian Ready or Not Walking Dead Luka Ada Scream Queens Jadi ini secara Kayaknya random ada serial Ada film Gitu ya Ini ada 911 yang aku suka Tonton ya Ini kalau nggak salah di Fox ya Kemudian ada Revenge Kemudian ada film Indonesia Sebelum ini Piblis menjemput Coba kalau kita klik gimana ya Nah kemudian ada tampilan Seperti ini ya Yang otomatis sudah di mute Jadi kalau kita mau dengar Trailernya Seperti ini ya Kita Langsung Kemudian ada New to Disney plus Hotstar Jadi ini yang baru-baru semua ya Ada serial yang belum selesai Biasanya Yang baru beberapa episode Misalnya Return and Hooch Ini ya yang diangkat dari Filmnya Tom Hanks Ini menjadi serial televisi Kemudian ini ada American Horror Story Yang baru 2 episode ya Ketika video ini dibuat Dan sebagainya Di-assembled Kemudian ada Darkest Mind Ini juga random Ada serial Ada film Tapi yang direkomendasikan oleh Eh bukan direkomendasikan Ya baru masuk Bukan baru Baru dalam artian Baru masuk ke Aplikasi ini Layanan ini ya Kemudian ada Coming Soon Ini ada Coming Soon Ya ada trail-trailnya Ada The Stuntman Kemudian What If Kemudian Ghibah Ya Oke Dan sebagainya Kemudian exclusive From Indonesia Ini juga film-film lokal Indonesia Banyak deh Bisa dari Mencari Sayap Dan sebagainya Ya Jeritan Malam Dan sebagainya Kemudian yang ini Disney Plus Originals Ya Ini yang bener-bener Buatan Produksi Disney Ya Nah ini juga banyak Pilihannya Yang direkomendasikan Banyak sekali Dan nambah terus Karena disini Perusahaan besar Dan menjadi pesaing Dari Netflix Juga HBO Max Ya Kemudian Celebrity National Season Day Ya Nah ini film-film anak Ada juga Pecualangan Serina Nanti kita akan bahas Kaset CD Dan Apa PCD nya Nanti ya Tentang Serina Kecil Kemudian ada Watch all episodes Of Loki Nah Loki ini Bener-bener Dipromosikan gencar Karena ini Marvel Ya Marvel MCU Ya Marvel Cinematic Universe Jadi sebelum dimulai lagi Fase 2 Ya Harus ditonton juga Ini ya Nah ini Sudah lengkap kayaknya Sudah 6 episode Kalau gak salah Kemudian ada Shark Face Begini ya Film-film dokumenter Dan sebagainya Tentang Ikan Hugh American Horror Story Complete Season Ya Masuk semua ini ya Ini sebenarnya Muatan Muatan apa ya Sexual content nya Dan Apalah Kekerasannya Sangat Luar biasa Serem Jadi Dipastikan Mungkin ini Yang versi Sensoran semua Nah yang ini Juga ada Amy Award Nomini Sand Winners Ada Mandalorian Oke Dan sebagainya Wonder Vision Blackish Dan sebagainya Juga banyak Ini yang Yang menang Ya Penghargaan-penghargaan Kemudian ini The Walking Dead Complete Season Popular Movies Ada Luca Raya Dan sebagainya Ya Very Disney Ya Sangat Disney Sekali Film-filmnya Dan ada Popular Series Rudolf Pixar Nah Jadi benar-benar Apa ya Memanjakan lah Kontennya keren-keren Ada Marvel Cinematic Universe Ya Ini disusun bersasat In Timeline Order Ya Nah Jadi Kalau kamu bingung Mana yang duluan Ditonton Film-film Marvel Ya Sesuaikan dengan sini Ya Timeline nya seperti ini Ada Monsters Tampilan Creatures Newest Release Horror and Thriller Action Adventure Kayaknya kalau di tab Lebih banyak ya Tampilan-tampilan Dibadi dengan Di handphone Jadi lebih bagus Kalau kamu punya tablet Lebih bagus ya Dibuka disini aja Popul movie box set Ini ada ya Yang Film-film yang banyak Sequel nya Seperti itu Kemudian Comedy Hits Best of Drama Disney Princesses Disney Favorites Love is in the Air Film-film Romantis Star Wars Crime Drama Crime Drama Kok Crime Drama Crime Drama Marvel Super Heroes Cinematic Series Dan sebagainya Banyak semua Dan semua dikategorikan Dengan sangat baik There's chain movies and series Ini ada Seri-seri Asia Ya Ada juga Munafik Homegrown Super Hit Dan film-film pendek Shorts Nah sekarang kita lihat Navigasinya seperti apa Disini ada Home Yang ini ya Home Kemudian Kalau kita mau cuma cari TV series Kita disini Nah ini yang direkomendasikan Ada Channel & Hooch Mixedage Mixedage ini Soundtricknya diisi oleh Mariah Carey American Horror Story Yang jadi unggulan Kemudian ada Ini apa sih Modok Kemudian The Mysterious Benedict Society Sleepy Hollow American Horror Story 1984 24 Japan Ya Nah popular seriesnya juga banyak Bilanya banyak sekali ya Disney plus Hotstar ini Masuk ke Indonesia Kalau gak salah September 2020 Jadi hampir setahun Dan Tentu saja Dalam setahun itu Wah Sudah banyak Film-film yang dikumpulkan Jadi Kayaknya gak akan kekurangan Gak ada habis-habisnya Kemudian disini ada Leading Woman Jadi serial-serial yang Pemeran utamanya Perempuan Ini ada Nah Ada Ghost Whisperer Saya tonton Belasan tahun yang lalu Oke Ada Bones ya Bahkan yang illegal downloadnya Gak ada teks Indonesia Kita cek apakah ada teks Indonesia Tentu saja Ini ya Ini ya Oke Ada mature and sensitive content Ya Continue Nah tampilannya seperti ini Ya Oke Kemudian ada settingnya Settingnya disini ada Subtitle Subtitle Indonesian Thai Malay Dan sebagainya Ya Kemudian Kalau ke atas gambar Video quality Video qualitynya Tidak pakai Ukuran resolusi Ya Jadi video qualitynya Hanya High Auto High Medium And low Jadi Ya Buat orang-orang alam Yang tidak ngerti 720 480 360 P Gitu ya 1080 Jadi ini memudahkan Sekali Ya Oke Kalau kelihatan Pecah-pecah Ya Langsung saja Ganti dengan High Dan sebagainya Gitu ya Nah Coba kita Jadi enak Kalau nontonnya di tablet Kita lihat Seperti ini Ini Bones Episode 1 Ya Masanya Bisa enggak ya Subtitle Subtitle Di Perbesar Oke Ya Jadi seperti itu ya Keren Bagus Cuma Kalau Karena Kalau kita pakai Seperti aku Yang hanya Filenya aja Biasanya Subtitle Bisa di Warnanya Bisa diubah-ubah Diperkecil Dan diperbesar Seperti itu Ya Dan ini juga bisa Di download Tapi di download Dalam Apa ya Masuk dalam Aplikasinya Gitu Apps nya Jadi diputar Tidak bisa Diseparate Gitu Diambil Filenya Dicomot Dan diputar Di Dimana Gitu ya Media lain Seperti itu ya Kebanyakan Seperti itu juga Nah Kita lihat Tadi Ini tadi ya Jadi ini Untuk yang series Banyak sekali Series yang Layak ditonton Rasanya Aku juga Pengen Bahas Satu-satunya Yang pernah Aku tonton Tapi Gimana ya Karena Channel ini Tentang Barang-barang Analog But that's okay Mungkin nanti Seling-selingan Aja Juga ada Ugly Betty Yang Sejadi inget Beberapa Belas tahun Yang lalu Ditonton Hanna Montana Agent Carter Ada Once Upon a Time Dan sebagainya Nah Kemudian Kalau kita klik Yang ini Disney Maka mungkin Ini Original Kontennya Nah Ini yang Di bawah Naungan Disney Benar-benar Ada Disney Pixar Marvel Star Wars Dan National Geography Jadi kalau kita klik ini Nah Ada tampilan lagi Semua Yang Original Movie Dan series Dari Disney Semuanya Keren-keren Banyak banget Kemudian Kalau kita klik Pixar Nah Ini yang Produksi Pixar Semua Ada Luka Brave Cars Toy Story Benar-benar Kayaknya Pesaing Netflix Netflix Harus Hati-hati Sekali Dengan Disney Hotstar Langganannya Juga Kalau Kita Beli paket Secara Kombo Kita Bayar Hanya Rp20.000 Untuk Yang Telkomsel Kemudian Ada Star Wars Ini Star Wars Dan Banyak Sekali Sequel Prequel Dan Spin-off National Geographic Ini Yang Suka Dokumenter Film-film Dokumenter Keren-keren Semua Annette Geo Oke Sekarang Kita Lihat Movies Nah Bagi Yang Suka Nonton Film Movies Nya Juga Ada Sliders Nya Lihat Yang Diunggulkan The Darkest Mind Kemudian Ada Ali Agent Ali The Movie Kayaknya Ini Dari Malaysia Kemudian Meka I'm Coming Luca I love Luca Luca Keren Banget Kemudian Thor Ragnarok Kingsman Avatar Ini Ada Majalanya Avatar Kemudian Ya Banyak Lagi Banyak Banget Ya Pilihannya Kayaknya Bener-bener Wah Keren Tetik Juga Habibi Dan Ainun Love Is Indie Kategorinya Kita Lihat Ada Popular Movies News Releases Box Office Hits Popular Music Box Set Ya Seperti Ini Miss Runner Home Ground Super Hits Ada Dengan Cinta Asian Movies Love Is Indie Kemudian Star Wars Horror And Thriller Ada The Six Sense Ada Film Indonesia Sajin Jadi Campur Campur Semua Comedy Hits Marvel Super Heroes X-Men Evolution Best Of Drama Documentaries World Of Pixar Disney Princesses Disney Animation Ada 101 Dalmation Yang Kemarin Sudah Nonton Cruella Nonton Ini Juga Sajin Ya Dan Yang Terakhir Ini Ada Local Local Ini Tentu saja Film Indonesia Ada Petualangan Seri Nah Laskar Pelangi Masuk Sini Semua Mekam Kamen Adit Sopo Jarwo Juga Ada Buku Harianku Shizuki Anakosan Surat Dari Praha Banyak Kategorinya New Disney Hot Hot Star Bagus Banget Best Of Angga Yunanda Shizuki Anakosan Series Ada Dikategorikan Berdasarkan Lead Actor Dari Sikin Nazar Sifah War Cop BKI BKI Cartoon Box Office Heats Banyak 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 Sekarang Kita kembali Lagi Ke Home Seperti Itulah Buat Kamu Mungkin Sudah Lama Sudah Hampir Setahun Mungkin Kamu Sudah Nyaman Disney Plus Hot Star Jadi Review Terlambat Penasarannya Jadi Buat Kamu Yang Belum Belum Berlangganan Worth it Tentu saja Worth it Karena Disney Sudah Menanggi Sekarang Banyak Sekali Yang Masuk Marvel Dan Film Film Fox Crime Masuk Masuk Disini Tapi Kalau Kamu Suka Konten Konten Yang Lebih Mature Disini Banyak Yang Mature Kamu Bisa Balik Ke HBO Max HBO Go Atau Netflix Biasanya Netflix Lebih Menyasar Ke Remaja Disini Lebih Menyasar Ke Anak Anak Dan Keluarga Jadi Worth it Worth it Sih Kalau Kamu Yang Punya Kumbo Paket Kumbo Dari Telkomsel Yang Otomatis Dapat Langsung Berlangganan Install Worth it Apalagi Bisa Dipakai Di Wifi Rumah Juga Jadi Network Nggak Hanya Dari Yang Paketan Tadi Tapi Di Network Rumah Internet Rumahan Jadi Very Worth it Kayaknya Belum Cover Semuanya Yang Disini Tapi Kalau Kamu Punya Pertanyaan Comment Bisa Tulis Disini Semoga Informasinya Berguna See you Next Video Bye Bye Bye